Toli-Toli adalah sebuah kabupaten yang oleh sebagian banyak orang sudah tidak asing lagi didengar, terutama di lingkungan pegawai Direkturat Jenderal Kajak. Namun, dari sekian banyak orang yang telah mendengar tentang Toli-Toli, hanya sedikit yang tahu seperti apa Toli-Toli ini. Selebihnya, hanya sekedar kabar dari orang lain saja. Untuk itu, saya, Pungka Nebaho, bersama rekan saya, Suhardi Manayum, akan memperkenalkan kepada Anda seperti apakah Toli-Toli, khususnya lagi bagaimanakah KPP pertama Toli-Toli dalam kesehariannya menjalankan tugas. Terima kasih telah menonton! Kabupaten Toli-Toli adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Toli-Toli dapat diakses dengan perjalanan darat selama 9 jam dari Kota Palu melalui rute pantai barat maupun rute pantai timur. Selain itu, Toli-Toli dapat juga diakses melalui perjalanan darat selama 40 menit dari Kota Palu dengan jatwal penerbangan sebanyak 6 kali dalam satu minggu. Ditambah lagi, jatwal penerbangan dari Kabupaten Buol sebanyak 4 kali penerbangan dalam satu minggu. Kabupaten Toli-Toli merupakan daerah pesisir yang dikelilingi oleh kegunungan dengan pemandangan alam yang indah dan asri. Karena itulah, banyak pemandangan eksotik disi, perpaduan antara laut dan pergunungan. Komoditi utama di Kota ini adalah Cengke. Terdapat lahan seluas 40.305 hektare yang digunakan penduduk setempat sebagai lahan pergunungan Cengke. Komoditi lain di Kota ini adalah Coklat, Koprah, serta dari Sintot Pertanian dan Perikanan. Terima kasih telah menonton! Kota ini adalah Cengke. KPP Pertama Toli-Toli beralamat di Jalan Megamu No. 102, Kelurahan Tulei, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli KPP Pertama Toli-Toli bersebelahan dengan KPPN Toli-Toli dan juga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraja Kabupaten Toli-Toli Dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, KPP Pertama Toli-Toli memiliki moto Cengkeh yang merupakan akronim dari Cakap, Energi, Nyaman, Kesit, Kepastian, Etis, dan Harmonis Moto ini bertujuan untuk mendorong para pegawai untuk senantiasa memperkaya diri dengan berbagai kompetensi serta selalu memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak Demi menunjang moto di atas, KPP Pertama Toli-Toli juga memberikan beberapa fasilitas pendukung untuk wajib pajak seperti ruang tunggu dengan kursi sofa, charging spot, mesin antrian, air minum gratis untuk wajib pajak, dan fasilitas fotobot Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pertama Toli-Toli terbagi menjadi 7 seksi Ditambah dengan sub-bagian umum dan kepatuhan internal serta tim fungsional pemeriksa Tiap-tiap elemen memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di bidangnya Untuk mengenal masing-masing elemen tersebut, mari kita simak cuplikan berikut ini Seksi pelayanan merupakan lini terdepan yang berhadapan langsung dengan wajib pajak di KPP Pertama Toli-Toli Kepuasan dan kenyamanan wajib pajak dalam mengikuti setiap prosedur menjadi prioritas bagi seksi pelayanan Ditambah lagi, kehandalan dalam tata usaha pengarsipan berkas juga menjadi perhatian seksi pelayanan di KPP Pertama Toli-Toli Seksi pengawasan dan konsultasi satu memberikan pelayanan konsultasi kepada wajib pajak yang membutuhkan informasi di bidang perpajakan Kepuasan akan kebutuhan informasi menjadi orientasi seksi pengawasan dan konsultasi satu di dalam memberikan pelayanan Seksi pengolahan data dan informasi bertugas mengumpulkan, mencari, dan mengolah data perpajakan Seksi pengolahan data dan informasi juga bertanggung jawab dalam pembuatan Alket dan melakukan pemantauan terhadap aplikasi ISPT dan e-filing serta mempersiapkan laporan kinerja Tugas dan fungsi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan adalah Melakukan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka pemberian nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak Mengawasi penghitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban wajib pajak baru Memberikan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat berupa kelas pajak dan program triple one Serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan membangun sendiri Termasuk juga pengawasan hak atas tanah dan bangunan Tim fungsional pemeriksa merupakan entitas penguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Di dalam menjalankan tugasnya, tim fungsional erat bersinergi dengan seksi pemeriksaan Tugas dan fungsi seksi pemeriksaan adalah Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, dan administrasi atas surat perintah pemeriksaan pajak Seksi pengawasan dan konsultasi 2 memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi perpajakan Seksi pengawasan dan konsultasi 2 berperan secara langsung di dalam mengamankan penermaan negara Penata usahaan piutang pajak, pengajuan permohonan mengangsur piutang pajak, penagihan aktif, serta pengarsipan dokumen penagihan menjadi tanggung jawab dari seksi penagihan Seksi penagihan melakukan pendekatan persuasif di dalam melaksanakan tugasnya di lapangan Sebagian umum dan kepatuhan internal menjadi tim supporti untuk seksi-seksi lain di dalam melaksanakan tugas masing-masing Tim sebagian umum bertugas menjalankan fungsi rumah tangga di KPP pertama toli-toli Sedangkan unit kepatuhan internal memastikan pegawai menjalankan kode etik dan disiplin pegawai dalam kesehariannya selama bertugas Dalam 2 tahun ini saya melihat itu banyak sekali kemajuan dan pelayanannya saya merasa bahwa sangat ramah Dari semua petugas pajak yang ada itu saya merasakan bahwa tidak seperti yang beberapa tahun lalu itu kadang-kadang kita juga dipersulit Tapi kalau sekarang ini kayaknya apapun yang kita mau tanyakan dan yang kita tidak mengerti itu kalian semua ini saya lihat ya Semua petugas itu sangat ramah dan memberi pemberitahuan yang sungguh-sungguh Berbagai inovasi dan serangkaian prestasi dari KPP pertama toli-toli menjadi bukti bahwa meskipun berada di daerah Yang orang hanya tahu namanya saja tanpa tahu di mana letaknya Tidak menurutkan tekad KPP pertama toli-toli untuk menjadi KPP pertama terbaik dan berkontribusi untuk penerimaan negara Fasilitas fotoboot Fasilitas fotoboot Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Di KPP pertama toli-toli terdapat fotoboot corner Di mana wajib pajak dapat menggunakannya untuk berfoto dengan berbagai aksesoris serta latar belakang Setiap bulan wajib pajak yang mengupload foto terbaik ke akun Facebook atau Instagram Dan menandai akun KPP pertama toli-toli akan mendapat reward berupa aksesoris menarik Kegiatan Jumat Resik Kegiatan Jumat Resik dilakukan rutin setiap minggu sekali pada hari Jumat oleh seksi pelayanan di KPP pertama toli-toli Dengan tujuan menyelesaikan seluruh tugas yang ada Dan merapikan berkas-berkas SPT untuk dimasukkan dalam box berkas French Day Out French Day Out merupakan kegiatan yang dilakukan rutin sebulan sekali oleh seksi pelayanan KPP pertama toli-toli Sebagai sarana untuk menjaga kekompakan tim Dan juga sebagai ajang refreshing bagi para pegawai Agar tetap bisa memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak KPP pertama toli-toli juga telah menerima penghargaan atas prestasi yang diperolehnya Di antaranya KPP pertama toli-toli mendapat penghargaan atas pencapaian target penirmaan selama 3 tahun berturut-turut Yaitu untuk tahun 2013, 2014, dan 2015 Luar biasa bukan? Pada tahun 2015, KPP pertama toli-toli menerima penghargaan sebagai kantor pelayanan pajak percontohan KPP pertama toli-toli juga berhasil menerima penghargaan atas nama pribadi pegawai berprestasi Sebagai berikut Kepala Seksi Pelayanan Inovatif pada tahun 2015 Juara 1 program penilaian kinerja pegawai Untuk pejabat SL4 tahun 2016 Demikian tadi seranggaya gambaran tentang KPP pertama toli-toli Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kutipan dari Bapak BJ Habibie Beliau menyampaikan bahwa Gimanapun engkau berada, selalu menjadi yang terbaik Dan berikan yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan Itulah yang menjadi semangat KPP pertama toli-toli Di dalam melaksanakan tugas Dalam rangka memberikan kontribusi untuk negara Indonesia KPP pertama toli-toli-toli-toli Siapa kita? Kepala Sekiranya Di di mana kita... mengwerah KPP pertama toli-toli Cangka, energi, nyaman, kesih, kepastian, etis, harmonis Dari Tolik-toli Untuk Indonesia Terima kasih telah menonton!